PT Hyundai Motor Indonesia atau HMID resmi berilis teaser mobil barunya yaitu Stargazer beberapa waktu lalu. Kabarnya nih mobil LMPV pabrikan rasal kerasatan ini akan hadir dalam waktu dekat ini loh. Menurut rumor yang beredar Hyundai Stargazer ini bukan muncul di Gias 2022, melainkan akan hadir pada akhir bulan Juli mendatang. Dikuti dari gridauto.com, HMID dalam waktu dekat ini akan munculkan mobil barunya yaitu Stargazer. Apalagi HMID juga sudah terang-terangan meneperti serwujud mobil berjenis LMPV tersebut. Selain itu juga sempat beredar foto-foto spy shoot hingga munculnya nilai jual kedaraan bermotor atau NJKB, Hyundai Stargazer juga sudah beredar di dunia maya. Lantas kapan ya mobil LMPV pabrikan asal kerasatan ini akan diluncurkan di Indonesia? Menurut rumor yang beredar nih, kabarnya peluncuran Hyundai Stargazer ini tinggal menghitung hari loh. Kemungkinan akhir bulan Juli nanti ada grand launching Hyundai Stargazer. Setelah self-launching, barulah calon mobil baru Hyundai di tanah air ini akan resmi diluncurkan. Soal spesifikasi, HMID mengklaim Stargazer ini dirancang khusus menyesuaikan karakteristik masyarakat dan keluarga Indonesia. Selain itu, Hyundai Stargazer dipastikan juga akan memiliki fitur SmartSense, termasuk fitur Advanced Driving Safety Assist atau Hyundai SmartSense. Soal harga berdasarkan hitungan dari NJKB, bayar balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB hingga pengenaan pajak lainnya, harga Hyundai Stargazer akan dibanrol kisaran Rp. 298-Rp. 323 juta otr Jakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Juli Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!